Nah itu dulu yang pertama bahwa Memang kita harus membuang dulu ketakutan kita pada doktrin ini Lalu mulai melihatnya secara berbeda Melihatnya secara berbeda maksud saya begini Kita harus sedikit mengubah paradigma Bapak Ibu Ketika kita diperhadapkan dengan istilah Trinitas Yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana menjelaskan Satu, dua, tiga, satu, tiga, tiga, satu Kita semua bersoal di sana Padahal Bapak-Bapak gereja sudah menyelesaikan persoalan itu Tugas kita sekarang adalah bagaimana doktrin ini hidup dalam gereja Dan menjadi titik perangkat kita bicara apapun terkait pelayanan gereja Nah itu poin kedua saya Bahwa ini sudah selesai Yang kita pegang di Gretor aja misalnya Dua pengakuan Iman Universal Pengakuan Iman Athanasius Atau Nisea Konstantinopel Keduanya bicara tentang doktrin Trinitas yang sudah selesai itu Kita cukup selesai di sana Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk ikut kembali dalam perdebatan Abad-abad satu, dua, tiga, empat itu Sesuatu yang jauh sekali sebenarnya Kenapa kita tidak katakan kita sudah selesai dengan itu Kalau kita selesai dengan itu dan kita terima Trinitas dan Dualitas itu sebagai kerangka iman kita Maka pertanyaan kita bagaimana Dualitas dan Trinitas itu sekarang menjadi tameng kita Atau menjadi semacam titik berangkat kita untuk hidup sebagai gereja Saya akan selayang pandang saja memperlihatkan Kenapa saya katakan Mestinya kita sudah selesai dengan debat-debat itu Dan kita lebih banyak menghabiskan energi Kalau saya beribadah Kenapa doktrin Trinitas Justru menolong saya untuk beribadah Kalau saya melaksanakan Diakonia misalnya Kenapa doktrin Trinitas menolong saya berdiakonia Kalau saya hidup sebagai gereja Kenapa doktrin Trinitas Mengukuhkan kehidupan saya sebagai gereja Mestinya kan pertanyaan-pertanyaan kita di sana Tapi kita kadang-kadang ditarik ke bawah Apa itu doktrin Trinitas? Mengapa Trinitas? Dan kita di situ saja tanpa pernah untuk Menjadikan Trinitas ini sebagai acuan keberangkatan kita Saya akan coba perlihatkan selayang pandang Percakapan-percakapan awal itu Untuk melihat dan mencoba meyakinkan kita Bahwa mestinya kita selesai Dan kita tutup perdebatan itu Lalu mulai naik ke level yang lain Saya sebagai gereja Apa yang harus saya lakukan ketika doktrin Trinitas ini Menjiwai kegiatan-kegiatan saya sebagai gereja Ibu Bapak Apakah yang saya share kelihatan? Ini selayang pandang saja ya Ini saya mencoba membawa kita kembali ke perdebatan awal itu Dan dari sana kita semoga melihat bahwa Oke, kita selesailah dengan ini Lalu kita naikkan level percakapan kita Bukan lagi pada debat-debat seperti ini Seluruh pertanyaan Kenapa ada dualitas? Kenapa ada Trinitas? Semuanya lahir dari pertanyaan sederhana sebenarnya Siapa Yesus Kristus sebenarnya? Nah itu pertanyaan Pertanyaan awal Yang diajukan dalam gereja-gereja mula-mula Siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Lalu kan Kalau menjawab pertanyaan itu Kita selalu kembali kepada Apa kesaksian Alkitab? Yang menarik kesaksian Alkitab Justru bicara Yesus Kristus Tuhan Tapi di sisi lain Alkitab bicara Ada yang disebut Tuhan Ada lagi pribadi Allah yang disebut sebagai Bapak Yesus Kristus disebut anak Lalu ada lagi pribadi lain yang disebut sebagai Rok Kudus Maka memang tidak mudah bagi gereja mula-mula Untuk menegaskan ini Kalau Alkitab begitu beragam bicara tentang Walaupun rujukannya jelas juga Tapi ketika diperhadapkan pada situasi dunianya Maka pertanyaannya tidak Tidak semudah mengutip ayat-ayat Alkitab Atau solusinya tidak semudah lagi mengutip ayat-ayat Alkitab Walaupun kita bisa meyakini bahwa Dari sana juga jawaban ada Dan ini yang menarik di percakapan ini ya Bahwa sanggahannya pakai ayat Lalu jawabannya juga pakai ayat Sehingga kita mau katakan seluruh percakapan ini Berbasis Alkitab Tapi toh tetap saja memicu perdebatan seperti ini Nah ini perdebatan awalnya dimulai dengan satu orang bernama Arius Arius bertanya kira-kira begini Oke siapa Yesus Kristus? Kalau dia Allah Apa hubungan ke Allahannya dengan Bapak? Lihat ya Ini percakapan ratusan tahun yang lalu ya Apa hubungannya dengan Bapak? Kalau Bapak Allah Anak Allah Kira-kira siapa lebih tinggi ini? Pertanyaan-pertanyaan begitu kira-kira muncul Lalu ada orang bernama Arius mengatakan Yesus Kristus itu dicipta Dan kalau dia ciptaan maka ada masa dia pernah tidak ada Jadi bagi Arius Kealahan Kristus itu dipertanyakan Dia oke kalau dikatakan Allah mana lebih tinggi dari Bapak? Ini percakapan awal ya Lalu karena kericuhan itu dibuatlah konsili Nisea 325 Lalu disana dia berjumpa dengan seorang bernama Athanasius Athanasius mengatakan tidak Dia tidak diciptakan tapi diperanakan Makanya nanti kalau Bapak Ibu perhatikan pengakuan iman kita Ini yang saya katakan tadi ya Di pengakuan iman kita ini semua sudah selesai Dan sayangnya kita suka sekali ditarik-tarik untuk berdebat begini lagi Padahal kita sudah punya jawaban pengakuan iman itu Nah Athanasius mengatakan tidak dia diperanakan Dan diperanakannya bukan di dalam waktu Tapi justru di luar waktu yaitu kekekalan Artinya dia berbeda dari ciptaan Dengan demikian Keputusan Nisea disini menyaksikan kembali kesaksian Alkitab Tentang ketuhanan Yesus Kristus Yang sehakikat dengan Allah Itu percakapan awalnya Jadi selesai itu persoalan Jadi konsil Nisea sebenarnya Atau pengakuan iman Athanasius Kalau kita baca pengakuannya sederhana Yesus Tuhan Apakah ini pengakuan baru? Tidak Alkitab sudah mengatakannya Tapi karena ada gugatan Ditegaskan kembalilah Alkitab itu Lalu pertanyaan lanjutan Rupanya tidak selesai Muncul lagi Apolinarius Bagi Apolinarius Oke Yesus Tuhan Tapi bagaimana dengan Kemanusianya Baginya keselamatan terjadi ketika Manusia meneladani Kristus Bukan ketika Masuk ke dalam Kristus Hidup dalam Kristus Nah ini persoalan baru lagi yang muncul Yang tadi ketuhanan Yesus dipertanyakan Diselesaikan oleh pengakuan iman Athanasius Yesus Tuhan Dia kekal Sekarang bagaimana dengan kemanusiaannya? Apakah Ketika dia ala-ala Dia manusia Seperti apa status manusia itu? Dan itu nanti diselesaikan di konsili berikut Nisea Konstantinopel Disana Dijelaskanlah posisi kemanusiaan itu makin jelas Dan disana muncul lagi persoalan baru Ini Nestorius Nestorius mengatakan Yesus itu dua pribadi Dua hipostasis Artinya begini Nestorius ini Kira-kira sederhananya pikir begini Oke kalau Yesus itu Tuhan Dia juga manusia Maka waktu dia mati Siapa yang mati? Bagi dia Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijawab Maka Dia mengeluarkan ini Dua pribadi Artinya Ketika dia mati Allahnya hidup Manusianya mati Nah apa yang terjadi dengan Nestorius Bapak Ibu Di konsili Chalcedon Dia ditolak Artinya Ajaran tadi Ajaran sesat Sebut dalam gereja Nah kadang-kadang kan kita banyak disana Ketika Yesus lapar Siapa yang lapar? Allahnya atau Manusianya Ada yang belek bilang Manusianya Nah itu terjadi Pemisahan Yang dalam tradisi gereja Itu sudah ditolak Itu ajaran sesat Bagi Bagi tradisi kita ya Nah Akhirnya Dari seluruh gonjang-ganjing itu Kita tiba pada Pada kesimpulan ini Dan ini yang dimaksud dualitas Yesus itu Akhirnya Dalam Diskusi-diskusi Dalam Pertemuan-pertemuan gerejawi Diangkaplah kembali kesaksian Alkitab Yang menegaskan Yesus Allah sejati Manusia sejati Seperti apa kealahannya Dan kemanusiaannya Dia sungguh-sungguh manusia Dia sungguh-sungguh Allah Kemanusiaan dan kealahan Tidak bercampur Tidak berubah Dan tidak terpisah Dan tidak terbagi Nah ini Doktrin dualitas Yang dijaga Dijaga Dalam Pengakuan iman Yang diwariskan kepada kita Sampai sekarang Termasuk kita di gereja Toraja Nanti Di sesi Kedua Atau sesi keberapa Dalam pertemuan kita nanti Ini akan kita bahas lagi Bagaimana gereja Toraja Meneruskan doktrin ini Sehingga kita tahu Gereja Toraja pun Terikat dengan Doktrin sana Ini yang pertama Saya Singkat saja Bapak Ibu Hanya untuk memperlihatkan Bahwa Apa yang kita Perdebatkan hari-hari ini Kadang-kadang Hanya mengulas Perdebatan yang sebenarnya Sudah selesai di masa lalu Yang bagi kita Tidak perlu lagi Masuk di sana Pertanyaan kita Oke Kalau gereja ini Hidup dalam pengakuan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Tuhan dan Juru Selamat Itu adalah Allah sejati Manusia sejati Bagaimana gereja Memahami dirinya Sebagai yang diutus Atau lahir Dalam rahim Kristus itu Yang Allah sejati Manusia sejati Yang kekal Bercampur Tapi tidak Bercampur ya Yang kekal Di bahasa yang biasa Dipakai di teologi Yang kekal direngkuh Merengkuh yang tidak kekal itu Sehingga Yang Yang tak kekal itu Mendapat status baru Bahasa kita selalu Dalam ajaran gereja atau raja Ya istilah pengudusan Dan penebusan Yang kita Pakai Sehingga Dari sini kan kita tahu Oh ya Kalau gereja atau raja Misalnya Atau paling tidak Gereja-gereja yang Yang mengikuti Tradisi ini Percaya bahwa Dia hidup Dalam Kristus Maka Gereja itu Mendapati dirinya Kudus Sekaligus Rapuh Dimana Kerapuhan gereja Nanti diperlihatkan Dimana kekudusan gereja Tapi ketika Kerapuhan dan Kekudusan itu Bercampur Gereja seperti apa Yang tampak disana Ataukah Gereja itu Sepenuhnya Kudus Artinya Kudusnya Gereja itu Menolak Aspek yang tidak Kudus disana Atau seperti apa Nanti kita lihat Tapi paling tidak Dari sini kita tahu Jika gereja Berakar dalam Kristus yang dualitas itu Maka disana Ada Perengkuhan Terhadap Kerapuhan Sehingga Dalam Ini yang saya maksud tadi Percakapan-percakapan Kita kan mestinya Jauh gini Oke Bagaimana dengan Bagaimana dengan Orang-orang tidak Kudus di dalam Gereja Layakkan mereka Atau tidak Apa yang doktrin Dualitas bisa katakan Tentang mereka Bagaimana dengan Orang yang Terus bergumul Dengan Perilaku hidupnya Dalam doa Hari ini Mohon ampun Besok bikin lagi Bagaimana dengan Orang-orang itu Dalam gereja Bagaimana doktrin ini Bicara tentang mereka Bagaimana dengan Pelayanan gereja Yang disana sini Tampak terbatas Ingin melakukan Banyak hal Tapi Toh celahnya Senantiasa muncul Atau gereja Yang terus dikeluhkan Bagaimana doktrin ini Bicara Menolong kita Merespon yang Begitu-begitu Percakapan kita Bapak Ibu Mestinya pada level itu Bukan lagi pada level Yang tadi ya Saya Sudah katakan Kita mesti Kita sebenarnya Sudah selesai disana Oke saya Pindah ke Soal Juga Melihat Sekilas pandang saja Tentang Doktrin Trinitas Semuanya sebenarnya Berangkat dalam Percakapan tadi Siapa Yesus Kristus Lalu ketika Yesus Kristus Ditegaskan Dalam iman Gereja Mula-mula Maka selalu ikut Bagaimana hubungannya Dengan Bapak Bagaimana hubungannya Dengan Roh Kudus Tadi Kita sudah Lihat misalnya Arius Mencoba Mempertanyakan Seperti apa Hubungan Yesus Kristus Dengan Sang Bapak Lalu dia Membuat Sebuah kesimpulan Yang Akhirnya ditolak Bahwa Oh ya Yesus itu Bapak Ada lebih dulu Dari Anak Dan itu ditolak Itu ajaran Sesat Itu yang saya maksud Kita selesai Dengan yang Begitu-begitu Lalu Akhirnya Gereja Mewanti-wanti Ini yang muncul Dalam banyak Percakapan Tentang Ala Trinitas Tunggu Saya Just Handphone sebentar Maaf Dalam Percakapan Bapak Gereja Tentang Trinitas Kekiliru Ini yang dimunculkan Soal Ada yang memahami Subordinasi Bapak Anak Dan roko Disitu bertingkat Ada yang Memahaminya Dalam Morkianisme Salah satu Yang paling Banyak Paling banyak Muncul dalam Cara Pemahaman Warga Jemaat Adalah Modalisme Ini Bapak Dan anak Adalah Pribadi Yang sama Keduanya Berbeda Dalam Cara Mengada Maksudnya Sederhananya Bapak Ibu Ini yang Orang jelaskan Seperti ini Kadang-kadang Pendeta Di jemaat Punya nama Misalnya Bapak Rara Misalnya Lalu Di Pak Alvius Di 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 gereja Dipanggil Pak Pendeta Di rumah Dipanggil Bapak Rara Kalau di ITKT Dipanggil Pak Direktur Ada tiga Penyebutan Tapi cuma Merujuk pada Satu orang Itu Cara Cara Penjelasan Modalisme Yang dalam Tradisi Gereja Itu Dilabeli Sebagai Cara yang Sesat Untuk Mengajarkan Trinitas Bukan Begitu Dan Banyak Sekali Itu Dipakai Untuk Penjelasan Tapi Itu yang menarik Yang saya katakan Tadi Sesuatu yang Sudah selesai Dalam Tradisi Tapi Kita sibuk Bersoal Di sana Kan Pertanyaan Kita Kalau Begitu Kita Andaikan Kita Selesai Di sini Bagaimana Kita Memakai Doktrin Trinitas Dalam Kehidupan Bergerija Bergerija Kita Kan Dari Doktrin Trinitas Setidaknya Beberapa Kata Penting Muncul Satu Bapak Anak Dan Roh Itu Kekal Sehingga Sebenarnya Gereja Boleh Memahami Dirinya Sebagai Yang Sedang Dipandu Oleh Yang Kekal Menuju Kekekalan Dipandu Yang Kekal Menghidupi Kekalan Sambil Menuju Kekekalan Maka Bayangkan Kalau Gereja Menyadari Dirinya Seperti Ini Sehari Kesehari Harian Saya Sebenarnya Dipandu Oleh Yang Kekal Itu Kesehari Harian Saya Sekarang Sebenarnya Sedang Menunjuk Pada Kekekalan Itu Sendiri Sehingga Apa Yang Saya Kerjakan Hari Ini Sesuatu Yang Berdampak Pada Kekekalan Kita 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 Bawa Doktrin Trinitas Trinitas Itu Bicara Tentang Keesahan Allah Tetapi Juga Pribadi Yang Berbeda Maka Kita Sekarang Tahu Oke Saya Pribadi Saya Berbeda Dengan Anggota Jemaat Yang Lain Tapi Kita Ada Dalam Satu Kesetuan Satu Persekutuan Sehingga Sebagai Pribadi Saya Punya Keunikan Tapi Dalam Keunikan Itu Saya Tidak Terpisah Dengan Yang Lain Makanya Bapak Ibu Doktrin Trinitas Pakai Diksi Yang Menarik Yang Kadang Kita Lupakan Selalu Disebut Pribadi Pribadi Bapak Anak Dan Rol Pribadi Itu Berbeda Dengan Individu Individu Itu Sesuatu Yang Otonom Pada Dirinya Sendiri Jadi Kalau Saya Mengatakan Saya Ini Individu Saya Mandiri Pada Diri Saya Sendiri Tapi Gereja Tidak Pernah Bicara Begitu Di Dalam Gereja Tidak Ada Individu Yang Ada Di Dalam Gereja Adalah Pribadi Kenapa Karena Ia Hidup Dalam Pribadi Allah Allah Trinitas Persekutuan Allah Trinitas Apa Konsekuensi Dari Kita Memahami Diri Kita Bukan Individu Tapi Sebagai Pribadi Karena Kita Percaya Pribadi Trinitas Itu Konsekuensinya Adalah Misalnya Bapak Gereja Mengatakan Begini Dalam Kata Pribadi Itu Ada Selalu Gerak Untuk Berrelasi Sehingga Gereja Ada Dalam Natur Itu Gereja Selalu Bergerak Untuk Berrelasi Maka Kalau Kita Bicara Persekutuan Gereja Itu Sesuatu Yang Yang Dasar Dia Sebenarnya Karena Tidak Bisa Tidak Gereja Tidak Bersekutu Gereja Mesti Bersekutu Kenapa Karena Dia Adalah Kumpulan Pribadi Pribadi Yang Selalu Tergerak Untuk Berrelasi Maka Jangan Sebut Diri Gereja Kalau Enggan Berrelasi Jangan Sebut Diri Gereja Kalau Menolak Persekutuan Karena Tidak Bisa Gereja Naturnya Adalah Bersekutu Karena Dia Adalah Pribadi Yang Selalu Bergerak Untuk Relasi Dari Mana Kita Punya Dasar Ini Untuk Bicara Gereja Lagi-Lagi Karena Doktrin Trinitas Sebagai Persekutuan Pribadi Pribadi Kenapa Gereja Perlu Berdiakonia Dalam Doktrin Trinitas Kita Tahu Allah Persekutuan Allah Itu Menular Melimpahi Ciptaannya Dengan Cinta Kasih Maka Siapapun Yang Bersekutu Dalam Allah Trinitas Dalam Dirinya Akan Selalu Ada Cinta Yang Meluap Kedalam Persekutuan Sehingga Cinta Itu Terbagi Secara Natural Bukan Sesuatu Yang Diagendakan Bukan Sesuatu Yang Direncanakan Tapi Dia Mesti Keluar Secara Natural Siapapun Yang Menyebut Dirinya Gereja Maka Di Dalam Dirinya Ada Natur Untuk Selalu Bergerak Mengasihi Kenapa? Karena Dia Hidup Dari Allah Yang Adalah Kasih Nah Ini Yang Dimaksud Catherine Murray Lakunya Tadi Mestinya Percakapan Kita Tentang Doktrin Trinitas Seperti Itu Bukan Main Di Dia Tiga Atau Satu Itu Sudah Selesai Bapak Ibu Jika Ada Yang Tanyakan Suruh Saja Baca Formulasi Bapak Bapak Gereja Tentang Itu Mari Kita Sibuk Memakai Menghidupi Doktrin Ini Dalam Kesehari Harian Kita Sehingga Gerak Kita Sehari Hari Sebagai Gereja Itu Bermakna Karena Kita Tahu Allah Melingkupi Kita Dengan Identitas Yang Kekal Itu Lalu Meminta Kita Ikut Dalam Pekerjaan Pekerjaan Dari Doktrin Trinitas Kan Kita Tahu Bahwa Allah Yang Mencipta Itu Sekaligus Allah Yang Mau Memelihara Ciptanya Sehingga Kita Tahu Sekarang Kalau Saya Tergerak Memelihara Ciptaan Itu Bukan Pekerjaanku Tapi Pekerjaan Allah Ini Memahaminya Ini Cara Lain Untuk Memahami Trinitas Yang Lebih Membantu Daripada Kita Ribut Soal Yang Tadi Sehingga Semoga Kita Tidak Lagi Apa Itu Doktrin Trinitas Oh Itu Doktrin Misteri Kita Tahu Itu Hanya Allah Yang Tahu Menurut Saya Kerdil Kalau Percatapan Kita Disana Kalau Kita Ditanya Apa Itu Doktrin Terintas Lihat Saja Dalam Cara Kita Bersekutu Lihat Saja Dalam Cara Kita Berbagi Cinta Kasih Lihat Saja Dalam Cara Kita Berrelasi Mestinya Doktrin Terintas Yang Menjiwainya Disana Saya Berhenti Dulu Disini Minta Maaf Kalau Kita Berharap Kita Masuk Dalam Diskusi Yang Banyak Dipercakapkan Saya Justru Menantang Kita Untuk Keluar Dari Sana Lalu Berani Untuk Bicara Terintas Dalam Ranah Yang Lain Ranah Menggereja Misalnya Pak Alvius Akan Lebih Mengkongkirkannya Dalam Beberapa Cara Menggereja Terkait Hal Tadi Silahkan Pak Pendeta Terintas Baik Baik Terima 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 Bikin Banyak Teolog Harus Berpikir Bagaimana Untuk Mengkonstruksi Atau Memikirkan Bangunan Teologi yang relevan, yang kemudian betul-betul dihidupi oleh jemaat. Yang tadi itu kita harus terima sebagai sebuah konsep yang selesai. Sahabat, masus salah ditolak tiap-ti. Nah, setiap hari minggu kita selalu mengkredokan itu, mengaku bahwa kita ini percaya kepada Allah Trinitas. Setiap ibadah-ibadah selebrasi kita, kebaktian-kebaktian perayaan kita, termasuk di rumah tangga, di OIG, kita aminkan bahwa ibadah itu dipimpin dan berlangsung di dalam nama Allah Trinitas. Jadi sehari-hari sebenarnya pengakuan kita tentang Allah Trinitas itu ya, secara sederhananya memang dia harus sampai seperti yang tadi Pak Step katakan bahwa bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita hidupi Trinitas dan Dualitas itu. Nah, saya bawa sedikit dulu ke eklesiologi. Sekali lagi saya tegaskan Bapak-Ibu bahwa ini materi pengantar ya, karena selanjutnya kita akan bergumul dengan topik-topik khususnya. Apakah sudah tampil? Apakah terlihat dengan bagus? Sudah. Slide-nya? Sudah Pak. Nah, jadi Oh, tidak muncul ya. Saya ulang. Mungkin ada kendala di slide saya ini, saya ulang. Saya masuk dulu di penggambaran tentang topik kita. Ini pada akhirnya kita bicara tentang materi kita ya, di Timbo. Yang tadi itu saya perlihatkan bahwa kita ada di sini tadi, Bapak-Ibu. Pembukaan dan pengantar kursus. Di sini kita jadikan Teologi Trinitas dan Dualitas sebagai fondasi. fondasi kita dalam berteologi. Karena mau tidak, mau tidak. Kita harus ke sana. Nanti di teori eklesiologi saya perlihatkan bahwa apapun yang kita pikirkan sebagai gereja, kita harus sadar bahwa ini berurusan dengan Allah yang kita sembah. Makanya namanya teologi. Ilmu. Kita bicara, kita berjumpa, kita berpikir, dan kita bertindak berdasarkan kehendak Tuhan yang kita sembah. dan Pak Amai, saya singgung sedikit tadi tentang tradisi materi pada minggu depan, gereja dan tradisi. Jangan berpikir bahwa ini tradisi apa ya? Tradisi adat budaya, bukan. Tapi disengajakan huruf besar di sini untuk mengatakan bahwa ini maksudnya berbeda. Tradisi di sini itu bicara tentang tradisi gereja. Misalnya pengakuan gereja teraja itu tradisi gereja teraja. Jadi sesuatu yang kita pegang di dalam gereja itu tradisi. saya kira Bapak Ibu di Jemaat sudah pasti sering bergumul dengan PGT, mungkin sudah ada pembinaannya, tapi bagaimana fungsinya dalam konsep teologi itu akan dibahas oleh Pak Amai nanti. Selanjutnya kita akan bicara tentang hukum gereja. Hukum gereja juga ini selalu bicara bahwa kita menata diri, kita ada aturan-aturan di dalam gereja, semua lahir dari Alkitab, lahir dari pemahaman kita tentang Tuhan yang kita sebut sebagai pemahaman yang lahir secara khusus dalam gereja kita, sebuah teologi atau yang kita sebut sebagai eklesiologi. Lalu itu saya yang bawa kemudian Pak Sekum, Pak Kristian Tandung akan nantinya di di pertemuan keempat itu akan membahas tentang gereja dan misi Allah. ingat, kita kilalai nanti, Allah yang kita sembah itu Allah Trinitas, Bapak, Anak, dan Roh Kudus yang punya misi bagi dunia ini dan gereja dilibatkan di dalam. Maka kita harus tahu misi Allah itu apa gitu dan pembacaannya berdasarkan teks Alkitab. Nanti Pak Sekum akan mengantar kita ke sana. Apa yang Tuhan kehendaki bagi dunia ini? Seperti apa kita digiring? Seperti apa kita sebagai gereja orang-orang yang dipilih dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini? Kita belajar di situ berdasarkan catatan Alkitab. Lalu kita akan bahas tentang gereja dan kepurnakalaan dari Pendeta Tomi Suprianto yang secara khusus studi sejarah gereja. Tapi mungkin ini istilah yang baru buat Bapak Ibu. Purnakala. Ini sebenarnya sebuah konsep terkait dengan sejarah masa lalu tetapi terkait dengan masa depan. Kita menuju ke kesempurnaan kerajaan sorung. Kita ada dalam dalam rentang perjalanan waktu itu. Nah selanjutnya gereja dan etnografi dari Pendeta Rapan. Di sini mungkin ini juga istilah baru untuk Bapak Ibu kecuali yang kuliah di bidang sosiologi kenal dengan penelitian etnografi. Tapi ini etnografi ini Bapak Ibu ya namanya Pak Mudako pada akhirnya Bapak Ibu akan merasa bahwa ternyata sehari-hari kita melakukan ini gitu tapi kita tidak sadar ataupun sesungguhnya sehari-hari kita mendapatkan kesempatan untuk melihat hal-hal yang bermakna tapi kita abaikan. Nah etnografi akan menolong kita untuk melihat itu hal-hal seperti ya kita contohkan aja Timbo ini bagian daripada istilah Timbo sebagai nama dari kursus ini bagian dari produk etnografi. Pengamatan kita tentang gayanya dan tindakannya Tawang Baata dan kita melihat ada sebuah nilai ada sebuah filosofi yang cocok dalam proses kursus teologi gitu. Tetesan demi tetesan yang menampung gitu. Tapi seperti Pak Sekum tadi katakan ya tidak untuk dimanfaatkan sampai berlebihan tercukupnya itu hasil Timbo dan jangan sampai kita mabuk teologi karena ini. Selanjutnya gereja dan pendampingan cemaat ini dari pendeta Senyanti akan bicara tentang bagaimana kita melakukan pendampingan secara khusus bagi Majelis gereja pendeta penatua diakin dalam fungsi pengembalaannya bagi orang sakit bagi orang berduka kadang-kadang kita melakukan perkunjungan pendampingan itu menurut versi kita apakah itu relevan bagi mereka apakah juga kita memperhatikan kultur kultur orang kultur dimana orang merasa bahwa sesungguhnya siap raka didampingi siap raka dikunjungi ke rumah sakit itu semua kita akan belajar tentang kepekaan itu ya dan metode bagaimana mendampingi warga jemaat juga Bapak Ibu kita akan belajar tentang gereja dan politik saya baru-baru dari terakan bulan berapa itu ya bulan 3 ke 2 politik serius di terakan pendeta Ivan sampai buntu akan mengantar kita membahas bagaimana gereja atau raja menolong konsep teologi politik gereja atau raja menolong kita yang jelas sesungguhnya posisi gereja atau raja jelas untuk itu bahwa gereja atau raja mengatakan politik adalah panggilannya artinya kesana gereja atau raja diutus bukan yang terjadi dari kita sebagai gereja atau raja menghindari politik justru kesana gereja atau raja karena itu adalah panggilannya misinya ke rana politik itu sedikit pembahasan sasaran yang akan dipelajari di gereja dan politik oh sorry ini ini materinya bertukar ini akan dibahas pendeta Emma rupanya saya tampilkan versi yang lain yang perubahan nah saya tampilkan yang di flyer kita jadi kita masuk di sini gereja dan transformasi konflik gereja dan transformasi konflik itu akan dibawakan pendeta Emma ini mungkin juga istilah baru bagi kita karena biasanya yang kita kenakan selama ini dalam menyelesaikan konflik manajemen konflik tapi di sini kita gunakan istilah baru dan ini dari kata transformasi ini sesungguhnya lebih melampaui dari apa yang dikerjakan dalam manajemen konflik tapi ini transform artinya ada perubahan cara kita melihat konflik cara kita menangani konflik berbeda ada perubahan bahkan cara berpikir kita melihat konflik itu juga berbeda ketika kita belajar teologi transformasi konflik nah juga materi yang tidak terlalu umum bagi jemaat kita pilih kali ini Bapak Ibu karena Pak Peter Randan ini yang fokus di neuroscience ini soal saraf-saraf saraf dan topik ini menarik untuk kemudian kita amati dan pahami dalam konteks pelayanan kita di jemaat jadi jadi langsung berafiliasi tapi sesungguhnya manusia itu terdiri dari saraf-saraf dan gerak hidupnya gerak pelayanannya itu semuanya terkait dengan saraf dan bagaimana pemahaman ini kemudian kita pakai dalam pelayanan jemaat kalau pada akhirnya ada jemaat yang berperilaku aneh-aneh ya itu juga pasti terkait dengan neuron atau sarafnya jadi pendekatan pelayanan kita bisa lebih relevan bagi mereka nah selanjutnya pendeta dokter mengulih akan membahas topik gereja dan budaya ini saya kira isu yang sangat aktual dan bahkan dari dulu kita bergumul bagaimana budaya itu diberlasi atau dihidupi oleh gereja khususnya dalam ini budaya Toraja seperti apa kita memandang kebudayaan kita Pak Manggul yang akan menyampaikan itu kemudian topik dari pendeta Elim itu gereja dan masyarakat majemuk kalau ini topik yang kita sengajakan untuk konteks Tarakan timbo seri satu ini karena Tarakan itu konteks majemuk beberapa kali saya ke sana melihat bahwa begitu banyak suku di sana perjumpaan itu sangat memungkinkan keberagaman dan bagaimana gereja atau raja hadir di sana dalam konteks masyarakat majemuk itu akan dibawakan Ibu Pendeta Elim Wilson selanjutnya gereja dan generasi muda tadi Ibu Ketua Majelis Kereja Ibu Pendeta sampaikan bahwa peserta kursus teologi ini banyak anak muda luar biasa rupanya anak-anak muda cukup meminati teologi juga di tengah-tengah perkembangan teknologi yang kian mempengaruhi hidup kita ternyata anak-anak muda juga rindu belajar bagaimana Tuhan di dalam perjalanan hidup yang semakin modern ini yang jelas Tuhan tidak pernah tidak ada dalam perjalanan sejarah semoderen apapun nanti kita Tuhan selalu ada dan anak muda yang memperhatikan itu penting tapi di sini topik ini akan memberi kita insight tentang bagaimana anak muda kondisi anak muda dalam gereja yang dianggap generasi paling rentan tapi segaligus juga gereja tahu bagaimana memberinya pelayanan atau bahkan gereja tahu bagaimana mempartisipasikan mereka karena kadang-kadang anak muda itu justru meninggalkan gereja karena tidak dilibatkan dalam gereja itu satu hal yang penting berurusan dengan pemuda kalau narasi SSA 25 gereja dalam konteks era milenial dikatakan bahwa anak muda itu harus dijadikan ditempatkan dalam arus utama gereja jadi diperankan jangan biarkan mereka tidak berperan karena mereka itu bukan hanya potensi gereja tapi mereka memang anak-anak muda ini yang lagi menguasai dunia sekarang kita sedang ber-IT sekarang ini kemampuan anak-anak muda ini kita bisa menggunakan IT dan perankanlah anak muda partisipasikan dalam gereja nah gereja dan ekonomi akan dibawakan Pak Rana Sandaran apakah berekonomi itu ada teologinya dan bagaimana teologinya nah ini dari sini ya bagi Bapak Ibu pengusaha atau pedagang atau bisnis-bisnis apapun yang terkait dengan kegiatan pengembangan ekonomi disini kita melihatnya tetapi sesungguhnya ini urusan gereja dan teologi ekonomi menjadi salah satu topik yang penting dalam gereja untuk dihidupi oleh gereja berikut gereja dan ekologi ini pendeta Sulewana Longyi ketua satu BPS akan menolong kita melihat bagaimana konsep teologi ini kita hidupi untuk memperlakukan lingkungan secara tepat sebagai gereja kadang-kadang kita hanya fokus kita dapat hasil dari bumi ini dari tanah tapi kita tidak merawatnya isu-isu seperti itu akan diangkat oleh Pak Alulinggi selanjutnya Pak Alfred Tanggui akan membahas gereja dan homili ini tentang pemberitaan firman dalam gereja yang sehari-hari kita lakukan berkotba bacal kitab dan merefleksikannya ini Pak Alfred akan menyampaikan apa fokus kita kalau berkotba kalau pemahaman dasar kita ya pemberitaan firman adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus jadinya tema kotba menurutnya pengis itu salah kotba dan yang terakhir menjadi penutup kursus kita adalah rangkuman dari semua apa yang kita pelajari dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita kembangkan dalam berteologi Bapak Ibu kalau selesai kursus ini akan punya kemampuan beda dari yang lain Pak Alulinggi bilang kalau selesai kursus ini kita yakin bahwa Bapak Ibu yang ikut ini sudah beda tidak sama lagi dengan yang lain wawasan teologinya sudah mumpuni dan punya kemampuan untuk berpikir dalam isu-isu yang lain pun sudah berpikir dengan konsep teologi konsep teologi jadi kadang-kadang kita main-main praktis tidak ada Tuhan dalam percakapan dan perjalanan hidup kita tapi setelah kursus ini dengan 18 topik saya yakin Bapak Ibu kemudian berbeda selanjutnya dalam menjalani kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu akan memperlihatkan bahwa gerak pelayanan Bapak Ibu adalah gerak pelayanan yang dituntun Tuhan bukan diri kita sendiri itu topik-topik kita dan lihat semua semua adalah gereja urusan gereja tidak ada yang tidak gereja dan ini tentang kita ini topik-topik ini kita yang dipilih Tuhan yang diutusnya ke dalam dunia benar enggak dan kita tahu enggak bahwa pengutusan itu seperti ini yang Tuhan kendaki di dalam segala konteks baik itu politik ekonomi lingkungan hidup ekologi relasi dengan manusia dalam konflik benar enggak kita hadir di sana dan berpikir dan bertindak kursus ini akan menolong kita untuk memperkaya diri ya walaupun perlahan dua kali seminggu ya ini waktu yang bertahap tapi kita yakin Bapak Ibu akan menerima hasil yang cukuplah untuk kemampuan sebagai bukan pendidikan teologi akademia di Sarjana Teologi tapi ilmunya juga adalah ilmu teologi dengan Ibu Karisma mempercakapkan ini dulu disebut kursus praktis tapi kita mengatakan bahwa padanya di Tim Timbo mengatakan sesungguhnya teologi ini bukan bermuatan praktis begitu karena sehari-hari Bapak Ibu sesungguhnya kita berteologi ketika Bapak Ibu bercakap dengan Tuhan menggumuli sesuatu berteologi bang siapa kamu bisa melapis pertama berteologi yang kursus ini itu bagian daripada model teologi lapis tiga berakademik berusaha dengan tokoh teolog ini teolog itu kajian ini kajian teolog itu tapi ini lapis pertama sehari-hari Bapak Ibu mengalaminya kepuang itu mi pokadalan dan mi pokok itu Pak Perintan yang disana lapis kedua mi pokok itu katongan itu Pak Perintan berteologi banget jadi menghidupi kebenaran firman Tuhan ditutup juga berteologi oke ini slide ini saya flyer saya tutup ya dan sebelum saya saya mau tampilkan saya mau tampilkan apa eklesiologi sebagai pengantar sedikit tapi bisa Pak Step dulu menjelaskan sedikit tentang topik yang saya sudah bahas tadi mungkin penambahan saya harus cari file lagi karena yang file tadi tidak efektif Pak Step bisa masuk dulu Pak Stepanus ya Pak dir ya kita masih ada satu topik tadi terlewat Tentang gereja dan keadilan gender itu akan di kawalkan oleh Ibu Johana lagi-lagi kalau masuk dalam kerangka dasar kita tadi bahwa seluruh gereja itu dipandu atau berakar atau berakar dalam penghayatan iman kepada Allah Tritunggal maka di dalam percakapan kita tentang persoalan isu-isu gender maka disana lagi-lagi ya doktrin trinitas itu bisa memandu kalau dalam doktrin trinitas ada dari sana kita tahu bahwa Allah persekutuan itu mencerminkan juga kesetaraan maka laku hidup sehari-hari gereja juga mesti berjuang untuk kesetaraan jadi lihat itu hal-hal di sekitar kita sehari-hari yang dalam kursus ini kenapa kita mulai dengan mari memandu seluruh diskusi kita ini tentang dua bingkai dasar doktrinal gereja yaitu trinitas dan dualitas tentu mungkin kita bertanya-tanya dimana Alkitab tentu kita selalu pada bingkai itu layar paling pertama bahwa seluruh percakapan kita tentang trinitas dan dualitas semuanya berakar dalam Alkitab maka jalan pintas layar kedua disini ketika bicara tentang gereja maka dualitas terintas tadi juga menjadi perujukan kita saya ya padir semoga sudah ketemu tadi saya tambahkan satu yang terlewat yang tentang gereja dan keadilan jendal baik baik ya betul saya lupa tadi Bapak Ibu ini ini satu dokumen memang kita belum terbit tapi kita sudah selesai secara draft tinggal proses penerbitan kalau kita mau tahu diri kita gereja Toraja di dokumen ini eklesiologi gereja Toraja dan supaya kita tidak asing dengan istilah ini simple aja sebenarnya istilah eklesiologi itu ya teologi gereja atau teologi tentang gereja gereja yang dibahas lalu kalau kita bicara eklesiologi gereja Toraja ya teologi gereja Toraja apa saja teologi gereja Toraja itu ada dalam dokumen ini 77 dalil 7 bab 77 dalil dan ini ya sebagai gambarannya ini ini yang terlihat Bapak Ibu bahwa bab satu kita mulai dari gereja dari Allah Trinitas kita bukan dari mana-mana kita dari Allah Trinitas Allah yang mencipta kita menebus kita memanggil kita menebus kita menguduskan kita dan memanggil kita gereja dan diutusnya ke dalam dunia nah wujud kita seperti apa ya sebagai tubuh Kristus keluarga Allah kita juga sebagai gereja Toraja menyebut diri sebagai kombongan banyak banyak analogi tentang kita sebagai gereja selanjutnya tentang misi misi dari Allah bagi Geriatur Raja tanggung jawabnya bagi semesta panggilannya bagi yang lain dan jabatan dalam Geriatur Raja ini salah satu ya semua yang kita miliki dalam Geriatur Raja itu jabatan itu seperti pejabat khusus itu dari Kristus atau jabatan Am itu dari Kristus kalau ditanya secara tata gereja siapa yang memiliki jabatan dalam jemaat dalam sebuah jemaat pada umumnya akan bilang majlis kereja tapi benarkah itu benarkah hanya majlis kereja pendeta pendatua diakin seluruh warga Geriatur Raja adalah pejabat yaitu yang disebut pejabat Am yang dalam dirinya mewarisi jabatan imam imamat raja rajani dan nabi itu jabatan yang diwariskan oleh Kristus dan bagaimana kita menata diri memelihara diri dalam perjalanan kita menuju kesempurnan itu gambaran tentang elisologi ini Bapak Ibu kalau Trinitas tadi cukup fondasi dasarnya dalam sejarahnya Pak Ames sudah sampaikan ini Trinitas itu isu-isunya lalu itu subordinasi jadi ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah ini yang di dalam iklesiologi dijawab bahwa Allah itu setara Bapak anak dan roh kudus setara maka gereja yang dari Allah persekutuan yang setara itu adalah gereja yang setara juga tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam gereja bahkan majelis gereja tidak lebih tinggi dari warga jemaat atau pendeta tidak lebih tinggi dari pendatua atau pendatua itu lebih tinggi dari dia kan biasa kurangi Tunggumal aku tarakan Tunggumal itu dia kan memang lebih rendah dari pendatua itu saya ingat itu kisah itu sebenarnya itu sebuah teologi jabatan gereja dari zaman dulu itu waktu awal-awal masih gereja teraja mulai berdiri jadi ada hirarki jabatan ada tingkat-tingkat kita juga tidak riteisme artinya biasa anak guangki itu tiga Allahnya itu orang Kristen Yesus Bapak dan Rokudus padahal yang kita pegang adalah Trinitas tiga pribadi dalam satu hakikat sebagai Allah satu satu hakikat Allah dalam tiga pribadi bingung kan kita hitung-hitungannya biasanya kan kesimpulan matematika kalau satu ya satu tiga ya tiga kalau tunggal ya tunggal masa kita sebut Esat tunggal tapi kok tiga bingung kan kita tapi itu yang diperkenalkan Alkitab yang kemudian melahirkan oleh Bapak gereja dilahirkan istilah Trinitas yang menjadi jawaban bahwa ternyata Allah kita yang satu itu ada dalam tiga pribadi dan dari sana tarikan itu kita percaya bahwa Allah dalam tiga pribadi itu adalah Allah yang pribadinya selalu bersekutu maka gereja gereja yang percaya kepada Allah Trinitas adalah gereja persekutuan yang nah tahan persekutuan sangat gereja nah tahan persekutuan Allah yang kita sembah ya Allah yang persekutuan maka kita yang dipilihnya juga adalah berhakikat persekutuan setiap saat kita harus mewujudkan persekutuan dan ini yang modalisme ini ya ini modalisme yang tadi Pak Ames sudah sebutkan ini seringkali kita pakai dalam gereja ini menggambarkan Allah Trinitas dalam pribadi satu manusia padahal enggak bisa pribadi manusia diwakili dengan seperti saya tadi saya bisa menjadi gambaran Trinitas enggak bisa memang Allah itu tiga pribadi dan kalau saya sendiri dimana terjadi persekutuan pada diri saya sementara Allah Trinitas adalah Allah persekutuan persekutuan tiga pribadi bapak anak dan roh kudus saya saya sendiri saya ini satu kesatuan kalau menyebut manusia menurut pengakuan Gryat Raja saya ini tubuh dan jiwa yang satu tidak ada alpius A B C yang bersekutu dalam diri saya tidak saya sendiri jadi kita bisa jatuh ke dalam modalisme modalisme itu sesungguhnya tidak mengakui tiga pribadi Allah jadi hanya satu sementara Trinitas selalu bicara satu Allah sebagai satu hakikat dalam tiga pribadi itu Trinitas ini eklesiologi dan penegasan lagi bahwa dari semualah dari Allah Trinitas segala sesuatu yang ada di semesta ini dan kejadian satu bilang bahwa semua yang diciptakan ini baik bahkan sungguh amat baik jadi jangan pernah kita kita pernah berpikir semua ada yang jahat di bumi termasuk Bapak Ibu bilang misalnya nah itu hantu-hantu itu jahat oh tidak yang ada yang itu hantu itu pasti baik karena dia pasti ciptaan Allah jangan bilang itu bukan ciptaan Allah kalau kita bilang itu ciptaan bukan dari Allah berarti ada Allah lain yang hebat juga mencipta di dalam semesta ini padahal iman kita mengatakan seluruh semesta jagad raya ini diciptakan oleh Allah Trinitas nah itu ya pengakuan kita ya jadi persoalan mau bagaimana manusia ada yang buruk terjadi ya kita sudah belajar Pak Amai akan tegaskan nanti dalam tradisi hal itu terkait dengan dosa Esa dalam tiga pribadi sudah pasti kemudian berhakikat kasih Allah itu berhakikat kasih jadi gereja yang dari Allah Trinitas adalah gereja persekutuan kasih kalau salah-salah banget kita ulang gereja oh salam itu tanya ya hakikat gereja yang 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 pilih yang 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 buang gereja yang diinginkan Allah Trinitas adalah gereja yang mewujudkan persekutuan kasih dan persekutuan eh sudah ya persekutuan sudah partisipatif bahwa semua orang-orang yang ada dalam persekutuan ini berperan gitu jangan ada yang aktif sekali semua dikerja yang lain tapi semua memerankan berdasarkan potensinya dan ini ini sebenarnya cocok sekali dengan pendekatan AI yang sedang kita gunakan dalam gereja teraja appreciative inquiry bahwa yakin kita bahwa setiap anggota gereja punya potensi mau gak kita buka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi untuk pelayanan ini karena seperti itulah ala kita mereka bapak anak roh kudus selalu berkarya bersama di dalam pelayanannya mencipta ya bapak anak roh kudus mencipta bersama dan setara tidak ada yang lebih tinggi dan berendah saya kira sampai disitu saya tegaskan tentang top trinitas ini satu hal yang perlu kita pahami tentang gereja itu ya dengan gambaran ini eklesiologi itu kira-kira begini gambarannya bapak ibu teologi gereja itu selalu digambarkan dengan apa dia gereja itu apa dan untuk apa dia di dua kutub ya dan di di dihubungkan dengan lingkaran elips yang disebut becoming menjadi sesungguhnya gereja yang adalah apa dan untuk apa tidak pernah gereja itu hanya apa tidak pernah kita katakan gereja itu hanya persekutuan tetapi gereja adalah untuk apa dia kan Allah trinitas memilih memanggil gereja untuk pekerjaan misinya jadi yang gereja dalam persekutuan persekutuan keluar dari dirinya oh salam atau gereja dia atau minimal dia hanya gereja setengah hanya di titik ini dan kalau setengah itu sudah pasti cacat pecah harusnya utuh itu identitas dia apa dan dia untuk apa gereja sebagai persekutuan harus melakukan misi Allah dan becoming ini adalah proses menjadinya menata diri menjadi lebih baik salah satu proses yang kita lakukan sekarang itu becoming sekarang ini adalah kursus teologi ini proses becoming untuk membuat gereja ini lebih bagus itu ya Bapak Ibu itu eklesiologi nah terakhir terakhir sekali untuk topik kita ini kursus seri satu Bapak Ibu timbo itu lahir dari inisiatifnya Jemaat Bethlehem Bethlehem Tarakan yang ingin mengalami kesempatan belajar teologi melalui kursus ITKT sebenarnya justru ya isu ini sudah dipercakapkan tetapi yang paling progresif meminta timbo ini kursus teologi ini adalah Jemaat Bethlehem sesungguhnya wilayah empat sudah meminta tapi eksekusinya tidak secepat yang dipersiapkan oleh Jemaat Bethlehem maka Jemaat Bethlehem Tarakan menjadi yang pertama untuk belajar kursus atau kursus teologi makanya timbo seri satu adalah bersama dengan Jemaat Bethlehem Tarakan seri satu kamu bunga itu itu kursus itu asumsinya bahwa seri dua akan terjadi kemungkinan besar dengan wilayah empat dan seri-seri berikut kita serius Bapak Ibu dengan kursus ini kalau kami yang studi teologi empat tahun belajar empat tahun belajar bisa bayangkan kalau kita serius satu setengah bulan lewat kita sudah cukup mumpuni dengan topik-topik yang kita sebut dalam timbo ini memang dia akademik tetapi aplikatif teologi yang akan Bapak Ibu terima dalam proses timbo ini kursus timbo ini adalah teologi yang langsung bisa diterapkan jadi capaiannya dua berwawasan sekaligus juga bisa diterapkan tidak 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 bisa didaratkan justru bisa Bapak Ibu sangat bisa dan di harapannya bahwa Bapak Ibu 80% hadir supaya kita layak untuk diapresiasi mendapat sertifikat kursus teologi timbo itu berarti dari 18 berarti 16 kali Bapak Ibu minimal hadir usahakanlah untuk selesaikan ini dan nanti terakhir itu ada prosesi penamatan kita sepakati bersama di sesi penutup segaligus menyimpulkan seluruh materi dan kita sepakat gimana prosesi untuk penamatan kita kami dari pengurus timbo akan menyiapkan sertifikat untuk itu untuk Bapak Ibu yang menyelesaikan pendidikan kursus teologi ini saya kira begitu Bapak Ibu kalau masih ada dari Pak Step bisa dilanjutkan lagi sebelum kita kembalikan ke moderator dari saya cukup masih ada Pak Step cukup ya cukup oke baik kami kembalikan ke moderator atau Pak oh ya sebelum ada Pak menguling sedikit ya ada yang mau disampaikan Pak harusnya pengurus ya jadi jadi yang saya mau sampaikan itu apa namanya pengantar ini menciptakan suatu benang merah satu benang merah kedua menciptakan semacam motivasi untuk betul-betul serius mengikuti materi ini karena selalu saya sampaikan itu dalam setiap acara itu bahwa dalam dalam Alkitab itu kita mengenal namanya empat kebenaran jadi saya berharap empat kebenaran ini ini betul-betul juga lahir dari kursus yang yang kita laksanakan jadi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa dalam Alkitab itu ada namanya empat kebenaran kebenaran pertama itu namanya ortodoksi ortodoksi itu artinya ajaran yang benar jadi di materi ini kita akan mendengarkan tentang ajaran yang benar tentang apa itu gereja apa itu trinitas apa itu macam-macam pokoknya tentang ajaran-ajaran dalam kiri atau raja apa itu budaya itu namanya ajaran yang benar yang kedua melakukan dengan benar jadi ada namanya melakukan dengan benar itu dalam bahasa teologinya itu ortopraksis jadi ortodoksi itu ajaran yang benar lalu ada namanya ortopraksis bagaimana melakukan dengan benar ajaran-ajaran yang kita pelajari itu itu biasa disebut etika lalu yang ketiga ada namanya bagaimana beribadat dengan benar ortolatrian namanya jadi kita tidak sekedar berliturgi tetapi juga kita tahu apa itu liturgi mengapa berliturgi dan segala macam itu namanya berliturgi dengan benar nah yang terakhir itu yang justru sangat penting untuk kita apakah dari yang kita ikuti ini akan melahirkan apa yang disebut spiritualitas yang benar atau kerohanian kita bertumbuh dengan benar jadi empat kebenaran itu diharapkan lahir dari proses kursus ini jadi ajaran yang benar melakukan dengan benar beribadah dengan benar dan juga nanti semuanya itu menumbuh kembangkan kerohanian kita yang benar kira-kira itu yang mau dicapai kalau itu yang saya tangkap ya supaya betul-betul kita ikuti dengan serius dengan prinsip empat kebenaran itu itu saja saya sampaikan terima kasih terima kasih Ambe tambahannya nanti juga akan berjumpa dengan Pak Muling dalam sesi gereja dan budaya baik saya kembalikan kepada moderator silahkan Bang Andun baik terima kasih penjelasannya Bapak Pendeta tiga Bapak Pendeta yang sudah memberi pengantar pada malam hari ini di ruang Zoom Meeting juga saya lihat ada Pendeta Seni jika mau ada yang mau disampaikan setelah juga boleh ini masih tiga puluh menit Bu Pendeta ada yang mau disampaikan aman salam salam rindu oh iya semangat Bapak Ibu dan teman-teman jika ada hal yang ingin didiskusikan malam hari ini saya beri waktu untuk kita semua jika ada hal yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan silahkan boleh raise hand atau boleh juga langsung berbicara silahkan ada share screennya mungkin sudah bisa ditutup Pak Pendeta oh iya ada Bapak Melona raise hand silahkan terima kasih kesempatan diberikan selamat malam Bapak Ibu Pendeta selamat malam teman-teman sekalian Majelis Kereja dan teman-teman pengurus OIG berhubungan dengan materi yang disampaikan Pak Pendeta Stephanus dan Pendeta Alpius tadi mengenai dualitas dan trinitas banyak disampaikan kalimat bahwa perdebatan dualitas trinitas itu sudah selesai yang harus kita jalankan adalah bagaimana kita menghidupi prinsip atau konsep trinitas dualitas itu dalam pelayanan dan hidupan berkereja tapi kemudian saya berpikir kalimat itu justru bisa menjadi senjata bagi mungkin bagian anak muda kita yang anak SM anak kuliah yang otaknya lagi panas-panasnya lagi berkembangnya kemudian mengatakan bahwa kalimat itu dipakai oleh orang gereja pendeta-pendeta atau menjadi segeri bahwa perdebatan itu sudah selesai karena kita sendiri tidak mampu menjelaskan kepada mereka saya kira banyak anak-anak muda kita yang punya pertanyaan banyak tapi kemudian melihat gereja melihat kita pelayan-pelayan gereja mungkin tidak mampu menjelaskan pertanyaan mereka sehingga mereka tidak bertanya mungkin itu yang pertama yang kedua yang saya lihat ada kadang-kadang jemaat atau mungkin kelas di satu wilayah yang mengadakan seminar-seminar alat ritunggal yang justru mengundang pembicara-pembicara dari luar pertanyaan saya apakah kita gereja turaja yang punya pendeta lebih dari seribu punya sekolah yang tinggi-tinggi kemudian tidak ada yang bisa berdiri kemudian menjadi pembicara di seminar itu tentang alat ritunggal tentang dualitas triditas itu misalnya saya kira semua pendeta atau banyak pendeta kita yang punya kemampuan itu untuk menjelaskan kenapa harus mesti mendatangkan pembicara-pembicara dari luar itu yang ingin saya sampaikan khususnya untuk anak-anak muda kita saya kira kita pernah muda kita pernah dalam persimpangan pemikiran bahwa agama kita ini agama yang masuk akal tidak masuk akal tiga Tuhan satu Tuhan saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak berkenyamuk dalam pikiran anak muda kalau kita mungkin majelis gereja yang umur 40-an ke atas mungkin kita mengatakan selesai bangam itu nantilah pendeta yang jelaskan seterusnya begitu terima kasih baik terima kasih saya persilahkan Bapak Pendeta Stepanus mungkin terlebih dahulu kemudian lanjutkan Pak Pendeta Oke terima kasih Bapak Milona pertanyaan yang menarik apakah kita mengatakan bahwa perdebatan ini sudah selesai itu bagian dari pelarian kita atas ketidakmampuan untuk menjelaskan doktrin ini sebenarnya tidak tidak demikian justru ketika kita katakan selesai di satu sisi kita ada dalam tahap pemahaman bahwa kita mestinya tidak menghabiskan energi yang banyak di soal itu tapi kita mesti melangkah naik ke level yang berikut untuk memperlihatkan bahwa kita hidup dengan doktrin ini doktrin ini tidak selesai justru ketika kita mampu untuk mempercakapkan dan menjelaskannya tetapi justru doktrin ini selesai ketika ia hidup dan menjadi roh dalam seluruh sikap tingkah laku dan keputusan-keputusan kita itu yang kita maksud lalu apakah kata tadi mau menutup seluruh perdebatan mestinya tidak tadi kalau kita simak yang dijelaskan oleh Pak Alvius kan kita ada pada kerangka berpikir begini Alkitab menjelaskan Allah itu sangat multifokal maksud saya multifokal itu sangat kompleks beragam katakan juga bahwa tidak tersistematisasi sebagai sebuah ajaran tapi apakah Alkitab tidak bicara tentang Allah justru seluruh percakapan di Alkitab adalah seluruh kesaksian tentang Allah geriatra secara khusus itu semuanya kesaksian tentang keselamatan di dalam Kristus kita kita selesai di sana kita selesai di situ lalu yang menjadi persoalan adalah dalam perjalanan kan orang bertanya oke kalau demikian bagaimana saya harus menjelaskan ketika di satu sisi Alkitab menyebut Bapak itu Allah di bagian lain Alkitab menyebut anak itu Allah di bagian lain Alkitab menyebut roh kudus itu Allah yang mana yang Allah kalau begini kan itu yang disisakan dari kita pertanyaan itu lalu kita masuk dalam perdebatan 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 awal dan justru kita diberi saya mau sebut kita mendapat rahmat dari para pendahulu kita yang sudah selesai dengan perdebatan itu dan mengatakan Bapak anak dan roh itu Allah ketiganya pribadi yang berbeda tadi saya katakan kalau kita sebut Bapak itu pribadi anak itu pribadi itu bukan kata yang biasa biasa saja kata pribadi itu punya karakter relasional itu berbeda dengan individu makanya saya mungkin kita bisa pelan-pelan untuk mengharamkan kata individu dalam gereja kita menyebut diri kita pribadi sebagai kesadaran saya ini pasti punya ikatan dengan yang lain saya tidak hidup untuk diri saya sendiri tapi saya punya karakter untuk berrelasi dengan yang lain dan itu yang disebut sebagai persekutuan dari mana saya tahu itu cerminan itu yang konsep alat trinitas ajarkan kepada saya jadi ini bukan pelarian saya sepakat bahwa kita tidak boleh mengandaikan tidak mau bicara trinitas karena kita tidak tahu justru karena kita selesai dengan dokterin ini maka kita naik ke level berikutnya bagaimana kata selesainya kan kita terima tadi Pak menunjukkan dimana kita bisa selesai satu trinitas itu bicara soal keseteraan trinitas bicara soal relasi trinitas bicara tentang kesatuan trinitas bicara tentang cinta maka seluruh bahasa trinitas ini yang mestinya menjadi bahasa sehari-hari kita saya ada sebagai yang berelasi saya ada sebagai yang mencinta saya ada sebagai yang bersekutu saya ada sebagai jadi sebagai apapun itu yang menunjukkan bahwa kita ada karena cara mengada alat tadi itu yang saya maksud jadi kita tidak memelarikan diri tapi kita naik ke level apakah gereja raja tidak punya orang-orang yang bisa menjelaskan mestinya punya karena bab satu pengakuan gereja raja kita akan lihat di depannya bab satu pengakuan gereja raja juga punya rumusan tentang alat trinitas dan mestinya kita ada di sana mestinya kita ada di sana justru saya bersyukur kalau misalnya cematarkan dalam tahun ini memprogramkan kegiatan ini ini bagian dari mengenal ajaran gereja raja tadi pak manguling sudah mengatakan ini ortodoksi bagian mengenal ajaran kita lalu ketika kita masuk anak-anak muda kita masuk dalam dunia digital berjumpa dengan keregaman ajaran di sana mereka tahu yang mana ajarannya mereka tahu mana yang berbeda dengan kita apakah kita harus selalu pasang badan dengan yang berbeda justru justru doktrin trinitas lagi-lagi memandu kita kita dengan yang berbeda itu justru merayakan perbedaan tapi jangan sampai kehilangan keunikan dari mana bahasa ini muncul justru dari penghayatan trinitas saya tahu saya unik sebagai pribadi tetapi saya tahu juga saya di luar saja saya ada banyak keragaman itu bahasa trinitas ini bahasa bahasa trinitas jadi kalau dikatakan dari tadi ketika kita menghindari perdebatan bapak-bapak gereja sebenarnya tidak justru saya sedang memakai misalnya saya tadi bahasa-bahasa yang saya pakai saya sedang memakai buah dari perdebatan itu untuk kebutuhan kita di sini justru kalau anak-anak kita kita dorong masuk perdebatan ke sana resikonya adalah mereka terpuaskan secara nalar tapi apakah spiritualitasnya akan dapat nah disitu bahasa kita tapi apakah anak-anak kita tidak boleh masuk ke sana silahkan masuk ke sana tapi ingat di seluruh percakapan kita tentang ajaran sekarang dipandu oleh trinitas dan dualitas di luar jadi kalau ini kita jadikan pagar di luar itu kita bisa bersoal dengan ortodoksi ajaran yang Pak Muli sudah katakan ya jadi maksud saya kita kita ada dalam ranah ini jadi harapannya juga kursus ini begitu justru seluruh percakapan kita dengan seluruh topik tadi dipandu oleh bagaimana dokterin trinitas memandu kita bicara tentang isu-isu tadi sehingga apakah kita mengatakan kita lari dari percakapan dokterin trinitas justru tidak kita sedang membuatnya sangat relevan dengan kesehari-harian kita itu dari saya Pak Alvius mungkin ada yang ditambahkan ya terima kasih Pak saya langsung saja ya Bu moderator siap mohon izin jadi tekanan dari Pak Amai itu kita melangkah ke level berikut tentang trinitas ya kan selama ini kita main-main di perdebatan yang merespon serangan dari luar tentang ala kita yang dipandang tidak masuk akal atau justru disebut politeis ada tiga alanya selain lagi dengan kristus yang manusia ini dualitasnya ya kalau memang dia ini yang menarik dari Habib Prisik misalnya kalau memang Yesus manusia lahir menjadi manusia siapa bidannya itu kan salah satu kritik tentang konsep doktrin dualitas kita tentang Yesus Allah manusia itu yang tidak masuk akalnya orang bagi sistem kepercayaan lain agama-agama lain Allah ya Allah oh ada Allah manusia dan justru disitulah luar biasanya kekristenan dalam diri Yesus kita ciptaan ini mendapat ruang perjumpaan dengan Allah yang transkenden itu ya kalau dalam agama-agama lain kan semua Allah itu transkenden jauh gitu tetapi di dalam Yesus yang menjadi manusia kita diperjumpakan dan salah satu menurut saya salah satu kebanggaan kekristenan ini lahir dari teologi penyataan umum penyataan khusus di dalam Yesus Kristus bahwa kekristenan memiliki konsep itu Allah yang mencari manusia di dalam Yesus Kristus kalau agama-agama lain kan manusia mencari Allah tapi Allah yang mencari manusia kesimpulannya gini secara sederhana kalau Allah yang cari manusia pasti ketemu dan itu benar tapi kalau manusia yang mencari Allah bisa ketemu di pohon bisa ketemu di batu sesuatu yang dianggap sakral bisa mengandalkan temuan-temuannya dan dia merasa bahwa itulah jalan untuk berjumpa dengan Allah seperti teknologi orang sudah sejumlah orang meyakini bahwa itu jalan jalan keselamatannya kan itu sudah jauh-jauh hari direspon oleh Greator Raja melalui pengakuan iman nah contoh konkret ya dari Bapak Melo tadi memang anak-anak muda kita seringkali di luar sana diserang dengan konsep Trinitas kita ya jadi selalu diserang dari segi logika gitu Allah tidak masuk akan Trinitas tapi justru Greator Raja justru sampai di menutup bab tentang Allah itu Allah Trinitas itu dengan mengatakan Allah yang kita sembahit tidak bisa dijangkau diselesaikan dia Allah yang misteri sedangkan 3113 itu saja tidak masuk akal apalagi hal-hal lain yang dilakukannya Yesus Allah manusia dan bukankah itu Allah yang benar kalau dia tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita ya nah bisa dilogikakan itu Allah secara sempurna yakinlah bahwa Allah itu buatan manusia itu bukan Allah yang benar yang mencipta karena yang ciptaannya yang merasa ciptaannya bisa melogikakannya dengan pikirannya ini dengan notanya segini Allah 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 Maha Kuasa seperti apa itu nah itu itu satu hal yang mesti menjadi jawaban kita terhadap tantangan di luar bahwa kita punya Allah Trinitas yang luar yang luar biasa dan Maha Kuasa tidak terjangkau dari pikiran kita tapi Alkitab memperseksikan kita hakikatnya sifat-sifatnya yang kepada sifat-sifatnya itu kita berkiblat memimesis dia mencontohkan menyerupakan diri kita dan persekutuan kita di dalam hidup ini kita berlaku berpikir bertindak dalam hidup kita sebagai pengikut yang percaya kepada Allah Trinitas sehari-hari kita hidup seperti Allah yang kita sembah itu Pak Mguling mungkin bisa tegaskan di sini tentang ikon gereja sebagai ikon Trinitas itu mungkin bisa ditambahkan oh iya saya pikir bagus sekali pertanyaannya Bapak Melona tadi karena begini Bapak Melona ini kursus stilogi tapi sebenarnya jadi seakan-akan ada kesan bahwa selama ini kita tidak berteologi kalau dalam dalam teologi itu Bapak Melona ada namanya teologi level satu level dua nah yang sedang kita lakukan sekarang teologi level dua teologi level satu itu biasa orang mengatakan teologi yang berbicara dengan Tuhan itu teologi level satu itu semua dilakukan oleh warga jemaat jadi berbicara dengan Tuhan itu berdasarkan ayub 42 ayat 7 apa itu teologi teologi level satu itu adalah teologi yang berbicara dengan Tuhan itu liturgi jadi kalau kita berdoa atau beribadah itu kita sedang bertelogi teologi level satu berbicara dengan Tuhan nah yang sedang kita lakukan sekarang teologi level dua berbicara tentang Tuhan jadi perhatikan itu perbedaannya jadi bergerak dari hanya berbicara dengan Tuhan itu urusan pribadi itu teologi level satu namanya itu terwujud dalam liturgi dalam seluruh ibadah doa dan segala macam itu itu namanya teologi level satu jadi semua warga jemaat sebenarnya berteologi tapi level satu nah teologi level dua itu bukan hanya berbicara dengan Tuhan tapi berbicara tentang Tuhan kita mulai bertanya kenapa ya saya menyembah Allah itu sebagai bapak anak dan roh kudus jadi mulai berbicara tentang Tuhan gitu nah jadi dalam dalam hal ajaran juga begitu jadi misalnya selama ini sebenarnya kita sudah berteologi tentang Ternitas hanya dalam level satu kita berdoa dalam nama bapak anak dan roh kudus kan jadi kita belum memikirkannya tetapi kita meliturgikannya saja begitu ya nah sekarang kita mulai bergeser kita mempertanyakan up tentang Trinitas itu kira-kira begitu tetapi sesudah kita bicara tentang Trinitas ciriologi level dua selama ini saya hanya berhubungan dengan Tuhan berbicara dengan Tuhan saya sekarang berbicara tentang Tuhan itulah yang dilakukan oleh Ayub dalam pasal 2 ayat 7 itu nah sesudah kita berbicara tentang Tuhan kita kembali lagi ke level satu artinya mungkin banyak hal yang kita sudah mengerti tentang Tuhan tentang Trinitas kita harus itu namanya ortodoksi jadi ortodoksi utama kita itu Trinitas sendiri sekarang kita turunkan itu dalam eklesiologi kita dikatakan semuanya berasal dari alat Trinitas jadi pemahaman kita tentang alat Trinitas itu diturunkan lagi dalam level satu yaitu liturgi kemudian dalam melakukannya sehari-hari yang saya bilang tadi ortopraksis bagaimana menurunkan pemahaman kita tentang Trinitas tadi itu nah dikatakan bahwa semuanya kita harus jadikan ikon Trinitas gambar Trinitas jadi apa yang kita pahami kita turunkan dalam liturgi kita berdoa dalam nama Bapak anak dan roh kudus tapi kita turunkan dalam kehidupan sehari-hari juga ortopraksis misalnya begini Bapak Melona dalam alat Trinitas itu ada tiga yang tergambar ya kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Alpius itu jadi kita mengenal alat kita satu wakil ketiga pribadi nah tiga pribadi ini jadi misalnya saya supaya agak gampang ini Bapak Melona kalau misalnya Bapak Melona saya berdiri di samping saya saya tanya kepada orang yang ada di depan kita katakanlah anggota Jemaat saya bilang begini sama anggota Jemaat apakah ini Bapak Melona maksudnya nah warga Jemaat mengatakan oh itu manusia jadi kalau pertanyaan apa itu jawabannya Bapak Melona itu manusia tapi kalau saya tanya siapakah ini oh lalu mereka mengatakan oh itu Bapak Melona istrinya ini anaknya ini jadi Allah kita juga begitu apakah Allah kita Allah kita ialah satu siapakah Allah kita Allah kita itu pribadinya Bapak anak dan Rokudus nah lalu dijelaskan bersama Pak Alpius tadi tiga pribadi ini mencirikan tiga warna yang dijelaskan misalnya Pak Pak Alpius tadi misalnya Bapak tidak lebih tinggi dari anak anak tidak lebih tinggi dari roh roh tidak lebih tinggi dari anak dan seterusnya jadi apa yang tergambar di situ namanya nilai nilai kesetaraan Bapak anak dan roh setara tidak ada yang lebih tinggi yang kedua tapi Bapak anak dan roh itu berbeda Bapak anak dan roh berbeda ketiga Bapak anak dan roh itu satu yaitu Allah nah jadi tiga unsur ini Bapak Melona misalnya kita sudah paham begitu bahwa Allah kita itu tiga itu pribadinya itu Allah kita satu tiga pribadi seperti Bapak Melona itu manusia tapi pribadinya ini ini nah tiga unsur ini kita harus turunkan untuk kita liturgikan misalnya kita beribadah kita berliturgi dalam nama Bapak anak dan roh kudus dan segala macam itu kita turunkan dalam liturgi tapi juga kita turunkan dalam ortopraksis misalnya kita mengurus gereja gereja itu disebut ikon trinitas ikon trinitas gambar trinitas image trinitas ikon kenapa yang digambarkan dalam gereja itu tiga tadi kesatuan jaga kesatuan jemaat itu karena dengan jemaat itu satu menggambarkan menggambarkan kesatuan dari bapak anak dan roh kudus jadi siapa yang memeca jemaat merusak alat trinitas itu jaga kesatuan jemaat makanya salah satu tugas pendeta itu yang sangat penting adalah menjaga kesatuan warga jemaat dalam rangka menjaga kesatuan tadi itu satu itu berupaya untuk menjadikan gereja ikon trinitas kedua perbedaan bapak anak dan roh kudus itu berbeda jadi dalam jemaat jaga perbedaan perbedaan laki-laki dan perempuan perbedaan orang tua dan anak-anak kaya miskin jaga itu jangan jangan disamaratakan jaga memang berbeda nah yang ketiga bapak anak dan roh kudus itu setara nah sekarang harus diturunkan dalam kehidupan bergereja supaya gereja itu ikon trinitas yaitu jaga kesetaraan kesetaraan orang kairan orang miskin kesetaraan orang tua dan anak-anak setara jadi kalau ada majlis gereja memperlakukan warga jemaatnya tidak setara lebih memperhatikan orang kaya misalnya lalu orang-orang miskin kasihan begini orang tua lebih diperhatikan daripada anak-anak misalnya selama ini gereja tora aja tidak boleh anak-anak ikut perjaman kudus sekarang sudah boleh itu bagian dari betul-betul menjadikan gereja sebagai ikon trinitas jadi ketika kita menurunkan itu yang tiga tadi itu kesetuan perbedaan dan kesetaraan kita turunkan menjadi kehidupan berjemaat yang didasari oleh kasih maka betul-betul kita sudah menurunkan ortodoksi ajaran yang benar menjadi ortopraksis selain tadi ortolatrian yaitu ketika kita turunkan dalam liturgi lebih jauh lagi kalau kita turunkan dalam keluarga kita karena keluarga kita itu juga disebut ikon trinitas di dalamnya ada bapak anak dan ibu saudara-saudara pernah dalam sejarah gereja sampai pada tahun 550 alat trinitas itu disebut the father the mother and the son bapak ibu dan anak jadi alat kita itu adalah alat bapak ibu dan anak roh kudus itu digambarkan sebagai ibu makanya ketika gereja lahir gereja disebut ibu jadi maksudnya kalau keluarga kita itu ada bapak ibu anak hai bapak bapak gambarkanlah kebapaanmu menggambarkan si bapak yang sesungguhnya yaitu ala bapak hai ibu ibu kamu adalah gambar dari ibu yang sesungguhnya yaitu roh kudus hai anak anak gambarkanlah anak yang sesungguhnya yaitu anak Allah itu diturunkan ketika itu hidup dalam keluarga kita kita keluarga kita menjadi ikon trinitas nah itu juga bisa diturunkan dalam politik dalam politik jadi orang-orang dewan misalnya menjaga kesatuan bangsa menjaga bineka tunggal ika menjaga kesetaraan dalam masyarakat itu para politisi itu menurunkan dalam dalam masyarakat dalam dunia berpolitik jadi tiga unsur itu diturunkan yaitu dalam bahasa inggrisnya itu unity difference equality kesatuan perbedaan dan kesetaraan tiga warna ini saja kalau kita perjuangkan dan kita perjuangkan berdasarkan kasih maka itu kita sudah turunkan ortodoksi ke dalam ortopraksis dan ke dalam ortolatren dan mudah-mudahan ketika kita turunkan itu menumbuh kembangkan kerohanian kita kira-kira begitu cara kita dalam memahami alat trinitas itu ketika dikatakan dia tidak selesai kalau hanya pada pemahaman tapi pemahaman ini harus diturunkan kembali dalam berbicara dengan Tuhan liturgi diturunkan dalam mengelola gereja kita bahwa gereja ini adalah tubuh kristus dan kristus adalah kepalanya kita turunkan dalam keluarga kita bagaimana keluarga kita itu bapak menggambarkan bapak ibu menggambarkan ibu anak menggambarkan anak lahirlah keluarga yang menjadi ikon trinitas para politisi kita pada pemerintah kita ketika mereka menggambarkan tiga tadi kesatuan perbedaan dan kesetaraan itu menggambarkan tentang trinitas dalam kehidupan masyarakat ketika mereka menjadi kepala lembang kebupati 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 itu yang disebut ortodoksi dilakukan dalam ortopraksis juga dalam liturgi juga dalam keluarga dan juga kerohanian kita bertumbuh dengan benar saya kira itu tambahan penjelasan saya supaya Bapak Melona itu tentu berbicara tentang Tuhan itu tidak berhenti jadi misalnya ada rencana musiminar tentang trinitas itu berbicara tentang Tuhan laksanakan supaya ortodoksi kita itu semakin dalam tentu kita tidak akan pernah mencapai yang hak sesungguhnya itu tetapi kita memang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti dia dalam batas yang memang kita bisa mengerti begitu jadi itu teologi level 2 itu Bapak Melona namanya dari level 1 itu sekedar berbicara dengan Tuhan sekarang kita masuk ke level 2 berbicara tentang Tuhan terima kasih oke terima kasih Pak Pendeta ya Pak Pendeta yang sudah memberi penjelasan sekarang kita berada di pukul 9.02 ya jadi diskusinya ini baru kemanasan sepertinya masih banyak pertemuan yang akan kita jalani ke depan dan saya kira pertemuan ini cukup menjadi apa namanya ya motivasi bagi kita dan juga memberi semangat untuk menjalani 17 kali pertemuan lagi ke depan dan saya lihat di akun yang masuk ini tidak pernah berkurang dari 63 ini bahkan hanya satu tadi yang keluar sampai di 64 tapi sampai akhirnya ada 63 saya berharap bahwa anak-anak muda ini lebih aktif lagi dalam pertemuan berikutnya dan tetap antusias untuk mengikuti kursus-kursus kita untuk sebelum kita menutup dalam doa pertemuan kita ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup W Pak Pendeta yang pertama yang pertama bolehkah materi yang akan didiskusikan atau dibawakan sebelum pertemuan itu boleh di-share dulu kemudian mungkin bisa dibaca-baca sebelum masuk dalam pertemuan kemudian pertanyaan dari multimedia apakah setiap pertemuan ini bisa di live streaming lewat jemaat di-play yang punya akun youtube saya jawab ya ibu moderator ya itu usul bagi kami sehingga nanti di tim kami sampaikan di WA Group tim juga untuk materi dikirim lebih awal yang kedua kalau misalnya tadi ya terasa sekali bahwa topik kita berat memang Pak Sekum juga bilang bahwa kita berangkat dari berat tapi bahwa kita harus terima sesuatu yang berat ini sesungguhnya adalah fondasi kita tapi dengan mempercakapkan teologi trinitas dan dualitas tadi saya yakin ada gambaran kepada kita bahwa konsep Allah kita itu luar biasa kita Allah yang kita kenal ini kalau di konsep Allah lain itu contoh ya misalnya kesetaraan itu tergambar di dalam alat trinitas kita oleh karena tiga pribadi dan tapi satu hakikat kesatuan dalam dirinya ada persekutuan ada karena tiga pribadi dan itu yang kita warisi jadi luar biasa konsep trinitas ini andai kata kita sudah betul-betul sampai pada level seperti ikon kita melihatkan hidup kita maka yang selama ini kita merasa bahwa trinitas itu dan dualitas adalah titik lemah doktrin gereja justru kita bisa sampai sekarang untuk mengatakan bahwa itu justru adalah doktrin kekuatan dan memang dari situ semua doktrin teologi kita semua ajaran kita itu dibangun atas fondasi trinitas dan dualitas nanti dalam perjalanan itu akan kita lihat bahwa sifat trinitas misalnya memperhatikan lingkungan hidup itu kita memahaminya dari konsep Allah yang mencipta dan terus memeliharanya memeliharanya di dalam karya roh kudus dan Yesus oke dan yang kedua terkait dengan apa ya livestream ini saya pikir bagus sekali itu bagian daripada pelayanan jemaat Bethlehem juga ya bagi viewersnya atau subscribernya Bethlehem untuk tidak hanya mengikuti ibadah dari jemaat Bethlehem terakan tapi juga kursus teologi timbonya juga orang bisa ikuti dan itu bagian daripada pelayanan bagian daripada kasih yang kita wujudkan meluap bagi orang-orang lain di luar persekutuan jemaat Bethlehem itu usul yang bagus sekali terima kasih Ibu Karisma terima kasih saya mau tambahkan yang saya katakan tadi jadi proses yang kita lakukan sekarang itu mulai memikirkan Allah kita selama ini kita hanya mengalami kita mengalami dalam liturgi nah sekarang kita masuk dalam memikirkan jadi tentang gitu jadi proses mengalami memikirkan jadi banyak hal banyak hal itu yang mungkin kita belum mengerti tapi kita alami saja dulu misalnya kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Rokudus itu kita mengalami atau kita kita mengalami dalam kehidupan berjemaat misalnya oh di jemaat kita itu satu di jemaat itu kita berbeda-beda kita jalani di jemaat itu kita setara sebenarnya kita sudah menjalani krinitas itu mengalami tapi belum kita pikirkan gitu loh jadi sekarang kita masuk ke dalam memikirkan itu gitu loh jadi memang tiba pada yang saya bilang tadi teologi level dua kira-kira gitu tetapi kalau kita sudah mencapai level dua tidak boleh berhenti turun lagi ke level satu bagaimana itu kita turunkan tapi kita sudah mengerti oh kenapa kita harus menjaga kesatuan ya oh karena Bapak dan Rokudus itu satu kenapa kita harus menghargai perbedaan ya karena Bapak dan Rokudus itu berbeda kenapa kita harus menghargai kesetaraan ya karena Bapak dan Rokudus itu setara kira-kira gitu bermainnya level satu level dua di dalam kita mengalami dan memikirkan ajaran-ajaran dalam kerja kita terima kasih terima kasih Pak Pendeta semakin diperlengkapi saya kira untuk pertemuan kita malam hari ini kita sampai di sini dan teman-teman kita akan berjumpa kembali di hari Jumat dengan jam yang sama jam 19.00 dengan topik gereja dan tradisi akan dibawakan Bapak Pendeta Stepanus jadi tetap semangat untuk hadir dalam Zoom Meeting hari Sabtu mendatang rekan-rekan semua kita akan tutup pertemuan kita saya mau tolak Pak Pendeta kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini Renal mungkin bisa pimpin kita dalam doa penutup ya mari kita satu dalam doa kita berdoa kami dalam kerajaan surga kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan sudah boleh memberkati pertemuan kursus kami pada malam hari ini Tuhan Tuhan berkati kami yang sudah boleh memulai kegiatan ini kursus ini pada hari ini berkati kami semua Bapak Ibu Mujelis dan seluruh peserta yang mengikuti kursus ini agar boleh tetap setia mengikuti kursus ini dari awal hingga selesainya pertemuannya nanti Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta yang akan menjadi pembimbing dan penyampi materi dalam kursus kali ini biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan dan pelayanannya kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini Tuhan Tuhan lindungi kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan ini doa anakmu dalam anak Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin amin terima kasih mengimelo kurus semangat Bapak Ibu Pendeta sudah boleh dan sampai bertemu berjumpa kembali di hari Jumat mendatang sehat-sehat selamat Sudah sudah saya Bapak Ibu mungkin bisa on cam semua supaya saya bisa buka semua kamera ya cantik-cantik semua paling hadir ini banyak pesertanya berminat ternyata dari selain satu Icon terimitar iya oke slide dua siap tiga dua satu slide tiga tiga dua satu oke oke terima kasih terima kasih jangan lupa sampai jumpa hari Jumat hari Jumat sampai jumpa saya doka dipasang-pasang lah si pisang nanti sambil kopi-kopi ya betul hari Jumat tiga oke saya 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 RIP Bapak Ibu oke bos siap ibu bagi ibu bagi karisma haji haji lunggu tewang tamat tengah apa itu artinya orang kopi oke saya leave all ya oke sama sama hai 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 hai